selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hari ini kita akan belajar tentang bahan-bahan makanan yang bergisi. Sebelumnya, Bunda mau tanya dulu. Kalian tadi sebelum ke sekolah, itu sudah sarapan atau belum? Sudah, Bunda. Yang sudah, jadi sarapannya apa? Soto, Bunda. Soto itu ada apa saja isinya? Ayam. Ayam itu punya kandungan gisi apa? Sarapain. Iya, makanan bergisi itu penting untuk kesehatan tubuh kita. Jatuhnya, kita kan juga di siswa kan? Siswa itu harus makan makanan yang bergisi. Agar kita itu belajarnya dapat lancar, berpikir lancar, dan kita bisa bersemangat untuk ke sekolah. Makanan itu adalah sumber energi, sumber energi sangat yang dilakukan oleh tubuh kita untuk melakukan aktivitas kehanian. Makanan yang bergisi itu mengandung nutrisi yang penting untuk tubuh kita. Bahan makanan yang mengandung gisi adalah makanan yang bergabungan protein, karbohidrat, lemak seimbang, dan tentunya menyehatkan. Contoh protein, ada daging, ikan, kacang-kacangan, dan telur. Untuk keboikatnya ada nasi, roti, pasta, dan cereal. Manfaatnya itu menjaga kesehatan tulang dan otot. Makanan bergisi juga membantu menjaga kesehatan mata dan kulit. Tahu nggak kalau vitamin untuk menyehatkan mata itu vitamin apa? Contoh makanannya? Bontel Bontel Nah, jadi kacang itu harusnya dilahirkan makan bontel. Akhirnya saat membaca itu bisa dengan jelas, mata kalian itu bisa digunakan dengan baik. Contoh lagi, buah-buahan dan sayuran. Itu apa lah? Itu mengandung vitamin? C Ini ya, tolong ini dengarkan, ini nanti dibuat game. Kalau nggak bisa, nanti dapat hukuman ya. Apel, itu mengandung vitamin C dan cerat. Untuk jeruk, itu mengandung vitamin C. Pisang, itu mengandung vitamin B6. Bontel, itu mengandung vitamin A. Bayak, mengandung vitamin A dan C. Terus, kalian pernah makan nggak kayak kentang, nasi, gelainnya? Ya, pernah. Nanti dibuat. Kentang itu mengandung vitamin C, B6 dan cerat. Terus, menjaga kesehatan tubuh. di situ kebutuhan dasar tubuh ya yang harus dipenuhi untuk meningkatkan konsentrasi mengurangi resiko penyakit dan jenis gizi ini berperan penting untuk menjaga fungsi tubuh secara optimal sebelumnya karbohidrat itu apa karbohidrat itu merupakan sumber energi utama yang dibutuhkan oleh tubuh selanjutnya ada protein protein itu nutrisi yang penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan serta sel di dalam tubuh selanjutnya ada lemak lemak ini diperlukan untuk tubuh sebagai sumber energi cadangan dan melindungi organ dalam tubuh dari benturan misalnya kayak mas faris ini kan lemaknya banyak kan dia besar itu ketika betah bersihkan dengan temannya dia itu nggak akan merasakan sakit temannya mental iya dalam memenuhi kebutuhan gizi yang minimal penting untuk mencukupi kebutuhan makanan yang seimbang disini Bunda itu punya tepuk yaitu tepuk sehat gini tepuk sehat makanan dan bergizi tubuh sehat manfaat besar dari kecil makanlah sayur buah dan protein untuk hidup sehat dan bergizi tubuh sehat manfaat besar dari kecil makanlah sayur buah dan protein dan bergizi tubuh sehat manfaat besar dari kecil makanlah sayur buah dan protein untuk hidup sehat berenergi nah selanjutnya kita nyanyi ya nyanyi nyanyi nanti kita nyanyi lagu sedang apa sedang apa sedang apa satu dua 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 satu nah yang bagian bilang satu jadi kelompok satu yang silam dua jadi kelompok dua ayo wah iya 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 Yaudah, suri dulu, oke, suri dulu, enak Buangku Eh, oke Jadi yang ini nyanyi dulu, oke Nyanyinya bareng nanti menyebutkan makanan apa, ini menyebutkan gisinya Ayo, santun Ayo, nyanyi Satu, dua, dua Satu, dua, dua Sedang apa, sekarang Hai sekarang sedang makan Although Makin makan melon makan melon makan melon sekarang sekarang ini yang terdapat dari melon-melon itu ada vitamin apa ini menyebutkan salah satu buah atau makanan yang ini menebak panggungnya Pak Kodid Pak Kodid Pak Kodid Pak Kodid Pak Sofir saya punya jam Terima kasih 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 Terima kasih